Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya Rohmat di channel Mintekno. Di video kali ini saya akan pakai dari Lazada, ini adalah sebuah HP dari brand yang akhir-akhir jarang ngeluarin seri HP terbaru mereka. Ini dia Redmi by Xiaomi, serinya adalah Redmi Note 8. Kemarin saya beli flash sale ya teman-teman di tanggal 23 Oktober, dan di tanggal 24 Oktober barangnya sudah sampai di rumah saya. Dan untuk varian Redmi Note 8 ini adalah varian 4x64GB ya, dengan warna putih, yang katanya warna putih itu warna yang banyak dicari orang sih, katanya seperti itu. Dan saya beruntung banget sih mendapatkan Redmi Note 8 di harga flash sale, yang biasanya Redmi atau Xiaomi itu ketika doi jualan HP itu pasti goeb ya teman-teman. Kalau nggak goeb ya harganya pasti jauh melambung di atas harga flash sale. Jadi saya beruntung banget sih mendapatkan si doi ini, dan nggak usah lama-lama langsung aja kita unboxing Redmi Note 8 ini. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel Mintekno dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah lainnya. Oke ini dia paket dari Lazer-nya, langsung aja kita buka teman-teman untuk kardusnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada pemungkusnya lagi, pakai Weber Wrap. Mungkin teman-teman di channel ini udah ada yang dapat juga, untuk Redmi Note 8-nya, bisa tulis di kolom komentar. Beli di Mi Store atau di flash sale. Katanya kemarin di Mi Store tuh nggak semua Mi Store ada ya. Ini beberapa kotas aja. Oke dan ini adalah box dari Redmi Note 8-nya. Belum kita unboxing, kita ulas singkat dulu box dari Redmi Note 8 ini. Di bagian depan ada gambar HP-nya atau smartphone-nya. Yang ada logo Xiaomi, terus bagian samping kiri ada tulisan Redmi Note 8. Di samping kanan juga sama, Redmi Note 8. Di bagian bawah ini kosong, tidak ada apa-apa. Di bagian atas juga kosong. Dan di bagian belakang, di sini ada spesifikasi singkat ya teman-teman. Ini pakai kamera, quad camera, 4 kamera, 48MP. Terus untuk rasionya 6,3 inch ya. Terus baterainya 4000 mAh. Terus pakai Qualcomm Snapdragon 665. Dan varian warnanya adalah Moon Lightweight RAM 4x64GB. Ini dibuat di PT. Satusapersada ya teman-teman. Jadi ini adalah resmi, bukan yang distributor. Oke langsung aja kita buka box dari Redmi Note 8 ini. Oke, sambil menarik ini saya tampilkan spesifikasi singkatnya teman-teman ya. Oke, dan seperti ini yang kita dapatkan di Redmi Note 8. Ini ada kompatmen pertama. Ini isinya apa ya? Ada SIM Trajector. Terus kita dapatkan softcase berwarna putih teman-teman. Ini softcase-nya cukup tebel sih kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini beda jauh seperti Redmi-Redmi yang dulu-dulu. Biasanya itu tupi-pipis banget. Dan kali ini itu di pinggir-pinggirnya itu tebel banget sih dibandingkan Redmi yang dulu. Dan untuk kameranya seperti ini ya, bentuknya. Jadi kayak huruf apa ini? Huruf P ya. Dengan pinggiran-pinggiran ada untuk pelindung bump kameranya nanti. Terus berikutnya kita dapatkan panduan penggunaan. Ini tentunya wajib kita baca sih. Jadi kita tahu seperti apa fungsi-fungsi dari HP Redmi Note 8 ini. Ini kartu garansi teman-teman. Dan berikutnya ada si HP-nya. Wow. Warnanya bro. Moonlight Blue. Wah cakep banget ya teman-teman. Keren banget sih ini. Sumpah. Ini kalau kesan pertama saya pegang itu nggak terlalu berat. Tapi solid banget karena dok ini katanya di bagian belakangnya adalah kaca. Bukan plastik. Polikarbonat. Oke. Seperti ini. Dan berikutnya dapat apa lagi ya? Dapat kabel yang sudah USB Type-C. Ya ini DOI sudah USB Type-C ya teman-teman. Dan kepala charger dengan output 5V 2A teman-teman. Jadi ini 10W saja. Nggak mendukung quick charge ya liatnya ya. Tapi katanya kalau teman-teman pengen pakai di 18W. Katanya kan DOI sudah dukung 18W itu harus beli kepala charger terpisah teman-teman ya. Ya jadi kita harus ngeluarin uang lagi sih buat beli kepala charger yang 18Wnya. Oke itu aja yang kita dapat dari Redmi Note 8. Isinya seperti itu. Dan kita kesampingkan dulu ya teman-teman. Ini dia HP-nya. Di bagian belakang ini sudah ada petunjuk bahwasannya DOI pake triple shot ya teman-teman. Biasanya kalau Xiaomi itu kan atau Redmi itu ya hybrid ya. Seperti Redmi Note 7 dan adik-adiknya, eh kakak-akaknya itu pake hybrid. Di Redmi Note 5 pun juga sama. Dan di bagian depan disini ada tulisan Redmi Note 8 terus spesifikasi yang diunggulkan. Sebelumnya kita ulas dulu sisi versi dari HP ini. Di bagian kanan ini adalah volume rocker. Ini cukup kliki teman-teman. Ya terus dia ada tombol on-off. Di samping kiri ada tempat SIM tray yang sudah triple shot. Bentar saya ambil dulu. Wow. Ya ini sudah triple shot ya teman-teman. Terus di bagian bawah ini ada speaker. Ada lubang USB Type-C. Ada kelihatannya mix ya ini. Mix terus lubang jack audio 3,5 mm. Dan di atas ada infranade blaster buat remote TV. Oke langsung aja kita klentek untuk bagian depannya teman-teman. Wow. Dan untuk bagian belakangnya ada quad camera ya teman-teman. Terus ada flash, ada fingerprint yang unyu-unyu kayak gini ya teman-teman. Terus di bagian depannya ada kamera. Terus ada earpiece. Dan katanya notifikasinya itu di bagian sini teman-teman. Di bagian pojok atas ini. Di bagian bawah ini ada tulisan Redmi. Dan kalau dilihat dari sini tuh bezelnya itu sangat tipis banget sih. Kalau dilihat ya. Teman-teman bisa lihat ini tipis banget. Cakep lah ya desainnya. Di harga HP 2 jutaan. Dan langsung aja kita nyalakan untuk pertama kalinya. Oke teman-teman ini adalah tampilan awal dari Redmi Note 8. Jadi seperti ini tampilan awalnya. Di sini untuk aplikasi yang terinstall ya kayak biasanya ya. Ini ada babi lagi. Kita uninstall aja lah ya. Bisa nggak ya? Oh bisa bro. Kita uninstall. Dan coba kita lihat di pengaturan ya teman-teman. Ya di sini nama perangkatnya. Redmi Note 8. Terus untuk varian Androidnya. Doi pakai Android Pie. Android 9. Terus untuk versi MIUI-nya 10.3.2. Terus untuk RAM-nya 4GB. Dengan storage 64GB ya teman-teman. Dan yang terlisah dari 64GB itu adalah 49,20GB. Dan sebelumnya. Saya mau setup dulu teman-teman. Dan saya install beberapa aplikasi dulu di Redmi Note 8 ini. Jadi saya skip dulu ya. Oke teman-teman. Setelah dulu saya setup dan install beberapa aplikasi. Dan sekarang untuk softcase-nya saya pasang ya teman-teman. Dan ternyata di bagian belakang ini. Bagian bawah ini. Ada tutup untuk USB Type-C-nya. Oke jadi seperti ini. Jadi kalau kita harus nge-charge. Kita buka dulu. Tutupnya seperti ini. Baru kita chase. Dan untuk di bagian belakang juga. Ini ada perlindungan untuk bump kameranya. Karena seperti yang kita ketahui. Bahwasannya bump dari kamera Redmi Note 8 kan cukup tebal ya teman-teman. Jadi sudah terlindungi oleh softcase-nya yang ada di paket penjualannya. Mantap lah ya. Dan juga cukup resi juga. Untuk softcase-nya di Redmi Note 8 ini. Dan berikutnya coba kita buka aplikasi AIDA64. Yang tadi kita install. Kita buka di CPU disini. Untuk DOI pake Qualcomm Snapdragon 665. Dengan fabrikasi 11nm. Terus untuk kelengkapannya teman-teman bisa lihat seperti ini. Terus kita buka lagi di display. Di screen resolution 1080 x 2340 ya teman-teman. Dan untuk DPI-nya. Kerapatannya di 410 dpi. Ini sudah Full HD ya berarti ya. Terus berikutnya kita buka sensor box. Jadi tidak ada masalah untuk kelengkapan sensor di Redmi Note 8 ini. Dan berikutnya kita buka di score AnTuTu Basemart. DOI mendapatkan skor AnTuTu seperti ini ya teman-teman. Ini cukup tinggi lah ya. Coba kita lihat detailnya seperti ini. Untuk CPO-nya disini mendapatkan 65.884. Terus GPO-nya di 24.773. Berikutnya kita coba untuk mulji sentuh. Oke DOI dapat 10 sentuhan ya teman-teman. Dan kita tes dulu ya teman-teman. Tuh keamanannya ini ada fingerprint dan face unlock. Teman-teman bisa menelit sendiri seperti apa. Kita coba untuk fingerprint-nya. Ini saya tempelkan. Tidak langsung membaca. Tapi ya cukup cepat juga sih. Meskipun tidak cepat-cepat amat. Mungkin nanti setelah dapat update. Untuk keamanannya bisa ditingkatkan lagi ya. Di Redmi Note 8 ini. Oke jadi seperti ini untuk face unlock-nya. Masih ada cedah ya teman-teman. Teg gitu baru membuka layar. Mungkin nanti dapat update terbaru di Redmi Note 8 ini. Oke jadi seperti itu untuk fitur keamanan di Redmi Note 8. Berikutnya kita buka di kamera ya teman-teman. Ini ya mungkin jelas satu andalan juga di Redmi Note 8. Karena DOI mempunyai 48MP ya. Yang diandalkan oleh Redmi Note 8 ini. Di sini untuk settingan di foto. Ada flash ya. Terus ada HDR. Ada AI. Jadi kita bisa mengaktifkan AI-nya ini seperti apa. Terus ada mode makro. Terus ini ada apa ini. Mode filter ya. Teman-teman bisa memilih filter apa aja yang mau digunakan. Terus di pengaturannya di sini. Ada bingkai. Ada timer. Ada treat shift. Ada pelurus. Ada Google Lens. Terus di pilihannya di menu ini ada video singkat. Ger-alambat. Slow motion. Terus ada video. Foto. Dan berikutnya coba kita buka di video ya teman-teman. Di sini untuk pengaturannya kita lihat. Oke. Pilihannya ada di 4K 30fps. Terus 720p 30fps juga. 1080p 30fps juga. 1080p 60fps. Dan ternyata si Doe juga sudah dikong dengan IES ya teman-teman ya. Atau Image Stabilizer. Jadi makin aman lah untuk pengambilan video. Jadi nggak goncang-goncang seperti itu. Oke berikutnya kita coba untuk foto-foto sebentar ya teman-teman. Kita tes dulu. Ini agak lambat ya teman-teman. Untuk shutter speed-nya. Mungkin nanti kalau sudah dapat update terbaru. Bisa diperbarui untuk shutter speed-nya ini. Oke jadi seperti itu untuk fotonya. Dan berikutnya adalah sampel foto dari Redmi Note 8. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman. Sekarang kita coba untuk bermain game COD atau Call of Duty. Di Redmi Note 8 ini seperti apa. Di sini coba kita lihat untuk grafisnya. Oke di sini sebenarnya bisa sangat tinggi ya teman-teman. Kita setting grafisnya di mentok kanan semua. Jadi seperti ini. Oke berikutnya langsung saja kita mainkan COD atau Call of Duty. Ini sangat sempur banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat grafisnya. Nggak ada masalah sama sekali. Oke oke. 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 Setelah tadi kita mainkan game COD. Kesimpulan dan kesan pertama saya memakai Redmi Note 8 ini. Menurut saya sih mantul sih. Karena spesifikasi yang diberikan di harga HP 2 jutaan. Dengan build quality HP ini sangat mantep. Karena DOE sudah memakai USB Type-C. 4 kamera dengan 48MP. Bodi berbahan kaca. Layar Full HD. Dengan harga HP 2 jutaan. Ya ini sudah nggak ada lawan sih kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Tolong tulis di kolom komentar ya. Yowes gitu aja video unboxing dari Redmi Note 8. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel Mintekno. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohman dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhirnya dapat Redmi Note 8 nggak goib lagi. Beruntung banget sih. Moga aja nggak goib nantinya. Oke saatnya ngedit.